Oke selamat datang kembali lagi bersama gue Kopianan Kali ini gue mau ngasih tutorial tentang local notification Dan menggunakan awesome notification untuk flutter Oke langsung aja disini gue udah siapin sebuah project Ya projectnya kosongan aja Dan disini udah ada main, main.dart Terus dia akan ngebuka my app dimana app.dartnya kosongan aja seperti ini Aku juga udah menyediakan navigator key untuk navigation Sama dia nanti akan ngebuka splash page disini atau halaman splash screen Ya kira-kira begitu flow nya So jadi kalian langsung buka dokumentasinya aja Langsung ke getting start yang ada disini Terus kalian ikutin untuk configuration si android nya Nah disini untuk android dia minta minimal SDK nya itu 21 ya Terus kalau untuk compile version dan lain-lain itu 33 Bisa kalian setup di build gradle ya disini aku udah set 33 Kemudian disini aku juga udah set 21 dan 33 Oke next disini untuk di android exported nya harus true Ini bisa kalian setup di manifest Di src manifest dan disini exported nya udah true Dan untuk di EOS nya sendiri Ini kalian harus menggunakan Apa namanya Xcode ya Jadi kalian di folder EOS Klik kanan open in Xcode aja Nah yang perlu di setup disini adalah Di bagian runner target Itu si build libraries nya harusnya no Jadi kita ikutin aja di runner Runner yang target disini di bawah Build setting Basic dan combine Terus kita set untuk libraries Kalian search aja di sebelah kanan atas Itu libraries kayak gini Ya Kalau misalnya gak ada yaudah gak apa-apa Terus only save API extension Kalian cari API aja Extension disini yes Kita ganti menjadi no ya Terus untuk EOS deployment target nya harus 11 Jadi kalian cari aja disini Kalau gak salah Untuk deployment target nya ini ada di general Minimum deployment kalian ganti jadi 11 Oke Terus untuk all other target Jadi kalian ganti Kalian balik lagi ke build setting Terus ganti basic menjadi all Nah terus kalian harus set build libraries distribution nya menjadi no disini Ini menjadi no Kemudian only save API nya menjadi yes Jadi kita cari Save API menjadi yes disini Udah kita save Dan kita run Disini aku menggunakan simulator Simulator artinya pakai EOS untuk coba ngerun nya Oh iya aku juga lupa bilang kalau kalian tinggal import aja Maksudnya di install aja dependensi yang namanya awesome notification Oke there you go udah bisa ke install berarti untuk setup nya udah berhasil ya kita Oke kalau gitu kita tinggal next aja Nah sekarang gimana cara untuk nge show local notification nya Nah disini kita harus menyiapkan beberapa data seperti ini Cuman aku akan jelaskan nanti sambil aku tutorialin aja Jadi di atas ini kalian bisa ke example nya langsung aja Terus kalian ambil di bagian notification controller yang ini Ini kalian copy paste aja dulu temen temen sampai ke bawah Pokoknya udah my app udah berarti di atasnya Nah disini aku udah sediakan notification controller dan aku paste disini Oke kita akan lihat dari atas sampai ke bawah fungsi dari function nya ini apa aja Oke yang pertama kita ada sebuah function untuk initialize local notification Jadi pada saat aplikasi kita di run Kita akan meng-init awesome notification nya Kalau kalian punya icon tambahkan disini Aku akan tambahkan mungkin di next part aja Kemudian kalian bikin sebuah channel Nah channel disini ini bisa dibilang Istilahnya kayak notifikasi Kalau kalian ada aplikasi Tokopedia Shopee Itu ada beberapa dia memakai channel Kayak ada channel untuk promotion Ada untuk chat gitu-gitu ya Jadi itu bisa dibedain Nah untuk sekarang kita ikutin dulu aja Description, play sound through Blah 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 Untuk default color nya Kita ikutin aja dulu Import material So ini dia notification channel nya Dan kalian bisa punya banyak by the way Terus di bawah sini kalian ada juga untuk get initial notification Kalau gak salah ini nanti untuk kalian bisa on background gitu ya Untuk notifikasi nya Oke next ada event listener disini So setiap notifikasi yang dibuat Notifikasi yang masuk Notifikasi yang muncul Dan notifikasi yang di close gitu Nanti action nya ada disini semua teman-teman ya Jadi kalau kalian lihat disini ada beberapa on dismiss gitu ya Terus ada on notification created Dan ada on notification display method Nah ini aku akan jelasin juga nanti Karena target kita masih hanya menampilkan local notification nya aja Oke Kemudian di event-event nya Jadi event ini adalah listener yang dipasang disini Nanti event nya ada disini Jadi kalau untuk saat ini on receive method ya Jadi ketika notifikasi nya diterima Dia akan ngapain gitu Nah disini ada pengecekan juga Dia akan ngecek tipe notifikasi nya apa Silent atau gimana Kalau silent ya nanti kalian bisa ngeran Sebuah function di latar belakang gitu kira-kira Tapi ini aku komen dulu aja Terus else nya juga aku komen Karena disini dia mau nge-navigate ke Mengebuka halaman lain Nanti kita akan coba lihat Terus yang disini untuk request notification permission Jadi kalau kalian masuk ke aplikasi Biasanya ditanya Permission Hello notification Untuk bla 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 Nah aku kasih static aja Supaya apa Supaya bisa di call dari Dari luar kayak gitu Jadi ketika dipanggil Navigator key Ini buat apa Ini sebenarnya untuk ngambil konteks nya Dimana sebenarnya kalian bisa masukin konteks Nanti dari sini Gitu ya cuman Kita pake navigator key aja Oke next Disini nanti dia akan nge-show dialog Bla 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 Minta notifikasi Kita belum ada gambar Jadi disini aku matiin dulu aja Untuk image nya Terus execute in background Kita matiin dulu aja Oke Terus yang create notification Nah ini adalah function Untuk buat notifikasi nya Jadi kalau kalian tau Yang dari atas turun ke bawah gitu ya Banner gitu Nah itu bikinnya disini Cuman kalau kita lihat coding nya Disini dia akan nge-check dulu Udah Permission nya udah di allow belum gitu Kalau misalnya belum Yaudah Show Apa Pop up nya gitu Kalau enggak ya udah balik gitu lah Kira-kira Oke Jadi disini dia akan Notification Kalian harus lihat disini ID nya Ini harusnya random teman-teman Harusnya ini random Karena ini adalah ID dari notifikasi Kalian Kalau misalnya ID nya sama Itu notifikasi nya akan ketimpa Jadi notifikasi ID nya harus beda Dan unik Pastikan unik Nah biasanya Itu Aku Pakainya Date time aja Kalian ambil aja gitu Beberapa digit gitu Kalau gue sih dibatasin Karena ini Ada maksimalnya teman-teman Untuk ID nya Kalau kalian baca Intinya ini kalau enggak salah 32 bit panjang Integernya Oke Terus channel key yang dipakai Untuk menampilkan notifikasinya apa Nah channel key nya Harus sama dengan yang Kalian bikin di atas Nah Jadi kalau kalian punya Lebih dari satu channel key Itu bisa aja Tapi Pastikan ini Mau nampilin alert Atau reminder Gitu ya Jadi disesuaikan lagi Sama aplikasi kalian Punyanya apa aja Nah untuk sekarang Kita masih punya Alert doang So kita pakai alert Titlenya apa Ini nanti judulnya Ya judulnya Bodinya apa Text di dalamnya Kemudian ada big picture Kalau kalian punya gambar Yang mau ditampilkan Ada juga large icon Terus disini nanti Layoutnya mau kayak gimana Jadi untuk layout Ini ada beberapa Ada yang punya gambar besar Ada textnya yang besar Gitu gitu ya Kalian bisa lihat contohnya Nanti di Dokumentasinya aja Terus payload Nah payload ini Biasanya data Yang mau kalian kirimkan Beserta dengan notifikasi Jadi Ketika notifikasi muncul Sebenarnya Itu bukan hanya Title dan body aja Di belakangnya itu Nanti ada data Dimana data ini Nanti yang akan Kalian pakai Kemudian action button Ini nanti akan muncul Ada button Di dalam Notifikasinya Kalau kalian mau pakai button Kalau nggak juga Nggak apa-apa Tergantung notifikasi Yang kalian inginkan Ya disini Kalian bisa lihat Tapi Kita skip dulu aja Yang penting kalian tahu Kemudian Ini untuk Nampilkan notifikasi juga Hanya saja Ini schedule notification Schedule Artinya kalian Udah tentukan Kapan notifikasi ini Akan dimunculkan Makanya Perbedaannya itu Ini ID nya Aku ganti dulu ya 100 ribu ya Terus Tadi di schedule Nah Kalian bisa tentukan Kapan notifikasi ini Akan muncul ya Kalau disini sih Dia from date Pakainya from date Date nya Kapan Kalau disini 10 detik Dari tanggal saat ini Tapi kalau kalian punya Tanggal khusus Yaudah tinggal bikin Date time aja disini Nah terus ini ada Tambahan sedikit Itu adalah Reset badge counter Sama cancel notification Jadi Untuk badge ini Itu Kalau kalian tahu Icon Icon aplikasi kalian Ada angka 1 Ada angka 2 Nah Counter nya ada disitu Cuman sayangnya Kalau aku gak salah Batch ini Tidak berlaku Di beberapa HP Atau IOS ya IOS kalau gak salah Atau Android Samsung Atau apa gitu Jadi Ada Ada beberapa Isu lah gitu Jadi kalian harus Ngecek lagi Untuk di bagian ininya Oke Itu aja Untuk settingannya Nah kita save dulu Sekarang kita next Ke dokumentasinya Nah sekarang Kita akan coba Panggil dia di main Nah disini Aku akan panggil Await Blah 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 Kayak gini Notification controller Kita initialize Initialize itu tadi Yang mendaftarkan channelnya Ada apa aja Oke Itu yang pertama Untuk di main Untuk sisanya Si harusnya udah Oke disini kita akan coba Untuk menampilkan Notifikasinya Jadi karena kita udah set up Tadi di notification controller Nah kita tinggal Panggil aja Notification controller Create notification Kayak gini Nah ini dia akan muncul Seperti ini Get notified Jadi ketika kita Press Dia akan nanya Nah ini muncul Dari mana Ini muncul dari Create notification Yang ada disini Teman-teman Yang tadi kita bikin Nah Pada saat kita Suruh untuk Create notification Dia akan nanya nih Udah di allow belum Berarti jawaban dari sini Itu sebenarnya false Karena belum ada muncul Notification permission Jadi disini Pasti dia false Nah karena dia false Gitu ya Baru dia akan Nge-await Untuk nge-display Notification Rationale yang ada disini Kira-kira gitu Nah sekarang Kita akan coba Allow aja Nah ketika di allow Barulah muncul Seperti ini Nah kalau udah gini Ini tinggal kalian Allow aja Terus Harusnya nanti Notificationnya Akan kebentuk Seperti di atas ini Oke Nah ini kalau kalian Besarkan Notifikasinya Akan ada Gambar burung besar Gambar burung ini Diambil dari Big picture yang ada disini Titlenya adalah Houston yang ada disini Terus Bodinya adalah A small step Blah-blah-blah Yang ada disini Nah Kalau kalian perhatikan Disini ada Tiga buah tombol Ketika gue tarik ya Ini karena gue Pakai iOS Jadi muncul tombolnya Seperti ini Itu ada redirect Ada replay Sama ada dismiss Nah kalau kita lihat Itu adalah action Yang ada disini Teman-teman Jadi Ada redirect Keynya itu adalah Redirect Kemudian notification Actionnya disini Reply Keynya reply Textnya reply message Kalau dia require input text Nah nanti dia akan Munculkan text Kayak gini Kalian bisa isi datanya Misalnya Anan Terus kalian bisa Send Nah ketika kalian send Nanti dia akan Ngebaca silent action Yang ada disini Teman-teman Nah silent action Yang ada disini Itu nanti yang akan Dia proses Itu yang tadi Kita comment Itu ada di dalam Execute Yang ada disini Jadi kalau kita lihat Tadi kan kita Nge-comment disini Nah kan tadi Silent ya Nah ketika kita send Nanti dia akan Masuk kesini Print Dia akan nge-print Text yang akan Kita tulis Nah kita akan Coba lihat ya Ini kita close dulu Terus aku send Nah ketika aku send Nanti dia Oh sorry Ini gak ada Listenernya ya Oke oke Sorry 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 Ada yang kelewat Teman-teman Tapi itu dia Udah muncul Notifikasinya Kita akan coba Perbaikin Untuk si Listenernya Nah Aku ada kelupaan Itu adalah Memasang listener Kalau kalian lihat Disini ada Start listening Nah ini Belum kita pasang ya Ini bisa kita pasang Dimana aja Sebetulnya Tapi Kalau aku sih Kayaknya lebih nyaman Dipasangnya Di main Di my app Disini Nah pada saat disini Ini bisa kalian ganti Menjadi Init state State full Sorry Terus kalian kasih Init state Terus kalian Panggil Notification Controller Terus kalian Start listen Disini Nah eventnya Apa Eventnya udah ada Disana Jadi Event disini Itu nanti Akan Ada callbacknya Callbacknya itu On action receive method Nanti dia akan Nge-call disini Kalau nanti kita Kalau si notifikasinya Menerima sesuatu Metode sesuatu Nah kita akan Coba run ulang aja Biar Clean Semuanya Kita akan Show notification Notifikasinya muncul Kita klik Sorry Kita show notification Notifikasinya muncul Kita reply Kita kasih test Kita send Nah baru muncul disini Message send Via notification Blablabla Nah ini dapat Dari mana Ini dapat Dari Sini teman-teman Sorry Dapat dari sini Message send Via notification Blablabla Intinya gitulah Nanti kita akan Bahasin lebih lanjut Nah sekarang Aku akan coba Contohin Bagaimana Memunculkan Notifikasi Kalau misalnya Dia pakai Delay Ada 10 detik Nah kita akan Kasih show Schedule Notification Kayak gini Terus ini kita akan Create Schedule notification Oke Nah sekarang Kita akan Klik aja Buttonnya Klik Nah itu udah mulai Berjalan Kalau kalian perhatikan Di debug ini Masih kosong ya Setelah 10 detik Kemudian Akan muncul Notifikasinya Nah itu dia Muncul So Kalian bisa Tarik lagi Kalian bisa Redirect lagi Dan kalian bisa Dismiss Blablabla Blablabla Segala macem Oke Sekarang Aku akan coba Tambahkan Di listenernya Kalian kan tadi Tahu ya Itu ada listener ya Tadi kan kita Start listening Disini Nah Di start listening ini Ada beberapa Function lagi Contohnya Yang mau Aku kasih lihat adalah On notification Display method Nah kalau kalian perhatikan Disini display methodnya Membutuhkan Sebuah function Yang parameternya adalah Receive notification Jadi Simpelnya Kalian tinggal copy paste aja Yang ini Teman-teman Perhatikan Pragmanya harus ikut ya Pragma yang ada disini Itu harus ikut Kita akan pastikan aja Kita ganti Nama Callbacknya Kita samain aja Biar seragam Terus Isi dari Data yang dia Kirim itu Adalah data ini Disini Oke Ini kita ganti Menjadi receive notification Ini kita hapus semuanya Oke Simpelnya adalah Ini akan di print Ini akan di print Ini akan dipanggil Jika Notifikasinya Muncul Jadi Selama notifikasinya Turun gitu ya Cekring gitu Misalnya Ini akan di print Data ini Kira-kira kayak gitu Nah sekarang kita cek dulu Ada error Nah Ini kita tinggal call aja Untuk callbacknya Jadi kita tambahin si Metode Untuk listenernya Jadi Tadi kan Cuman ini ya Metode Receive method ya Action receive method ini Adalah ketika kita Melakukan aksi Pada notifikasi itu Direkam disini Dia print Atau dia ngapain Terserah kalian Kalau ini Pada saat Notifikasinya muncul Sekarang kita akan Coba di bug console Kita lihat Nanti dia akan Keprint disini Kita akan Show notification Cekring Nah Ketika dia masuk Baru muncul Ini akan dipanggil Jika notifikasi muncul Nah Gimana dengan yang schedule Yang schedule juga sama Kalau kita klik Cekring Nah dia gak langsung muncul Kita harus Tunggu 10 detik Sampai dia muncul Baru dia Muncul disini Untuk notificationnya Kira-kira begitu Teman-teman Nah Ini akan dipanggil Nah itu dia Terus ada 2 lagi Sebenarnya disini Ada on dismiss Ya kalian tahu Kalau dismiss ini apa Dismiss itu adalah Dia akan dipanggil Kalau notifikasinya Kita close Terus ada juga On notification Created method Jadi ini akan Dipanggil Kalau misalnya Kalian Membuat notifikasi Apapun itu Dan aku akan Ganti namanya Menjadi yang ini On notification Created method Bedanya itu ya Dibuat Ingat dibuat Nah ini kita Call disini Kita paste Cekrek Nah apa bedanya Bang dibuat Dengan muncul Beda Kalau misalnya Pada saat muncul Ya Perbedaannya adalah Kayak gini nih Show notification Nah Dua-duanya langsung Keprint Kenapa? Karena ya Pada saat itu Dia muncul Dan dia dibuat Tapi Kalau kita memakai Schedule notification Cekring Yang muncul duluan Adalah Ini akan dipanggil Jika notifikasi Dibuat Nah notifikasinya Dimunculkan Kapan? Nanti Pada setelah 10 detik Kira-kira gitu ya Jadi itu perbedaannya Last day Last day Terakhir On dismiss Ya Nanggung soalnya Nah di on dismiss Ini Sama Kita bisa copy paste aja Ingat Si pragmanya Harus ikut Kalian tinggal Pasang disini Apapun ya Jadi Notifikasi Atau Ini akan dipanggil Pada saat Notifikasinya Didismiss Notifikasinya Dihapus lah ya Kita bilang Dihapus gitu Kira-kira Terus kita akan refresh Nah Kita show notifikasinya Dibuat Muncul Dan Kita keluarin Kita hapus Set Nah Ketika dihapus Baru dia Muncul Kayak gitu Oke Sekarang kita akan Coba cek untuk Di bagian Batchnya Teman-teman Nah Kalau kita lihat Di sini Ada istilahnya Batch Batch ini Di icon kalian Kalau ada notifikasi Masuk Itu akan bertambah 1, 2, 3 Sekarang kita akan Coba lihat Bagaimana cara Batch ini Bekerja Jadi kita akan Masuk ke Codingan kita lagi Kalau kita Minimize Disini udah ada Batchnya 1 Kenapa Bisa ada 1 Karena Tadi kita bisa Tambahkan manual Teman-teman Jadi di function Create notification Disini Kalian bisa Tambahkan Batch disini Menjadi 4 Misalnya Gitu ya Jadi kalian tinggal Trigger aja Show notificationnya Muncul Kalau kalian lihat Di depan Itu dia jadi 4 Sebenarnya Untuk Batch ini Itu bisa kalian Atur dari Halaman kita Kita bisa atur Sesuka kita Sebetulnya Contoh Kita bisa Pindah ke Splash Batch kita Aku akan Tambahkan Sebuah Button lagi Untuk Ngatur Batchnya ya Disini Ada Di notification Control kita Itu ada yang Namanya Reset Batch Counter Jadi kita bisa Save Nah Kita tekan Terus kita lihat Di depan Nah Batchnya jadi Hilang Teman-teman Tapi Kapanpun Dia muncul Notifikasi baru Cekering gitu Misalnya Dia akan jadi 4 Kenapa 4 Karena kita Maksa Batchnya itu Jadi 4 Di depan Nah Harusnya Batchnya itu Sesuai dengan Hitungan Counternya Kira-kira gitu Jadi Teman-teman Sebenarnya Bisa Hilangkan Batchnya ya Jadi Untuk Menghilangkan Batchnya Itu ya Kalian hilangkan Aja Begini Kita Awalnya Kosong dulu Aja Jadi Kita Reset dulu Habis ya Disini ya Kita bisa Akalin Dengan cara Pada saat Aplikasinya Muncul Batchnya Nambah Paham gak So Disini Kalau Dengan Logic Seperti itu Kalian bisa Menambahkan Kayak gini Teman-teman On notification Display Batchnya Nambah Jadi Kalian tinggal Call aja Awesome Notification Buka kurung Tutup kurung Terus Kalian Increment Global Batch Counter Teman-teman Jadi Ini akan Otomatis Menambahkan Satu Batchnya Ketika Muncul Kira-kira Gitu Nah Kita Akan Coba Aja Kita Akan Save Kita Reset Aja Semuanya Show Notification Muncul Dia Terus Kita Lihat Di bawah Muncul Dia Jadi Satu Teman-teman Paham Ya Nah Jadi Kalau Kalian Masuk Ke Aplikasinya Kalian Show Notification Lagi Terus Kalian Lihat Lagi Itu Udah Jadi Dua Ya Easy Terus Kekurangannya Adalah Kalau Kita Hapus Dia Nggak Otomatis Hilang Teman-teman Ini Aku Clear All Dia Nggak Otomatis Hilang Dia Tetap Ada Nah Untuk Ngekalitnya Itu Kalian Tinggal Di Decrement Aja Ya Kalian Tinggal Decrement Aja Caranya Adalah On Notification Dismiss Bener Nggak Jadi Pada Saat Notification Dihapus Berarti Di Function Ini Itu Kita Tinggal Decrement Aja Kayak Begini Kira-kira Gitu Ya Nah Kita Akan Save Semuanya Kita Akan Save Nah Kita Akan Show Notification Kita Lihat Ini Sudah Tiga Sorry Kita Belum Clear Tadi Bentar Bentar Kita Belum Clear Aplikasinya Kita Reset Dulu Kita Reset Dulu Sudah Kosong Buka Lagi Kita Akan Hapus Semuanya Oke Udah Dihapus Nah Sekarang Show Notification Muncul Satu Kita Lihat Kebawah Ke Dalam Ada Satu Nah Kita Bisa Hapus Dari Sini Cekering Clear Nah Disini Juga Hilang Teman Teman Ya Jadi Itu Dia Untuk Reset Ya Bisa Juga Pada Saat Kalian Buka Atau Kalian Klik Notifikasinya Dia Decremen Gitu Itu Juga Bisa Jadi Ada Kadang Muncul Notifikasi Gini Terus Kalian Klik Notifikasinya Nah Pada Saat Diklik Notifikasinya Itu Kalian Bisa Atur Untuk Mengurangi Batch Jadi Kalian Bisa Taruh Disini Di On Action Receive Method Disini Teman Teman Show Notification Close Kadangan User Bisa Diklik Disini Ketika Diklik Langsung Aplikasi Cekering Gitu Open Cekering Nah Pada Saat Di Open Kalau Kita Lihat Disini Sudah Ilang Kenapa Ilang Karena Dia Sudah Dikurangin Pada Saat Kita Ngasih Action Nah Ini Tergantung Lagi Balik Lagi Kalian Tergantung Action Mau Apa Gitu Ya Intinya Bisa Diatur Semuanya Disini Gitu Teman Teman So Itu Sampai 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 Akan Bikin Untuk Part 2 Sampai 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 Sampai